Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan Nama saya Disifitriani NIM1902205 Dari Prodi Pendidikan Geografi 2019 Kalas 4A Kali ini saya akan membahas mengenai Reklamasi dan Rehabilitasi Tambang Jadi, apa itu reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi? Pertama, reklamasi Reklamasi merupakan upaya yang dilakukan guna memulihkan kembali atau memperbaiki struktur lahan yang rusak karena kegiatan tambang agar bisa berfungsi dengan optimal dan sesuai kemampuannya Kemudian, restorasi Restorasi merupakan usaha untuk membuat fungsi lahan kembali setelah aktivitas tambang menjadi seperti sediakala Kemudian, yang ketiga, rehabilitasi Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, memperbaiki, serta meningkatkan kondisi lahan yang sudah rusak agar dapat dipungsikan kembali sebagai media untuk mengatur tata air, unsur produksi, serta unsur yang melindungi alam lingkungan Lalu, dampak negatif apa yang timbul akibat pertambangan? Yang pertama, produktivitas tanah mengalami penurunan Yang kedua, adanya permasalahan sosial Yang ketiga, memicu terjadinya pergerakan tanah atau longsor Yang keempat, memicu terjadinya sedimentasi serta erosi Yang kelima, mikrim mikro mengalami perubahan Dan yang terakhir, yaitu fauna dan flora mengalami gangguan Untuk mencegah terjadinya dampak negatif bagi pertambangan tersebut Dibutuhkan metode reklamasi tambang agar bisa mengendalikan dan meminimalisir kerusakan lingkungan Dengan prinsip, reklamasi adalah kegiatan kesatuan atau holistik dengan aktivitas tambang Reklamasi dilakukan sejak awal tanpa menunggu selesainya aktivitas penambangan Kemudian, reklamasi bekas tambang merupakan tantangan besar Karena tingkat kesulitan teknologi Serta tingkat kerusakan area bekas tambang yang umumnya cukup tinggi Selanjutnya, ada tujuan reklamasi tambang Sebenarnya, tujuan reklamasi tambang adalah agar lahan yang rusak dapat berfungsi kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya Selain itu, tujuan reklamasi tambang pada lahan merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang Juga agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya Dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal Oleh reklamasi area bekas tambang memiliki beberapa tujuan Seperti Yang pertama, dialokasikan menjadi tempat wisata alam Daerah tempat penambangan yang sudah tidak terpakai lagi dapat dijadikan tempat wisata yang menarik Dengan melakukan beberapa penyesuaian khususnya terkait keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan Maka, daerah bekas tambang dapat disulap menjadi tempat wisata sekaligus tempat edukasi terkait pertambangan Yang kedua, dapat dijadikan lahan perkebunan Area pasca pertambangan dapat dimanfaatkan menjadi lahan perkebunan sehingga ekosistem tanahnya menjadi produktif Tanaman atau tumbuhan yang dipilih harus dapat menguatkan tanah Namun pada saatnya nanti bisa menjadi bernilai ekonomis Kemudian yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Wisata lubang bekas tambang dapat dimanfaatkan bagi warga sekitar untuk mendapatkan penghasilan dengan menyediakan barang dan jasa di tempat wisata sehingga dapat membantu perekonomian warga Dan yang terakhir, menjadi daerah pemukiman baru Kawasan pertambangan normalnya sudah dibangun lengkap dengan perumahan untuk bekerja tambang Saat tambang sudah tidak lagi produktif, bekas daerah tambang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah daerah pemukiman baru Hal ini bisa dilakukan dengan mudah karena hanya perlu mengembangkan semua yang sudah ada dengan penyesuaian yang diperlukan tanpa harus membuka lahan lagi dari awal Reklamasi lahan bekas tambang Selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan, pasca tambang agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona awalnya Dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih bertinggal Hal ini perlu adanya prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang Lalu, apa saja prinsip-prinsip itu? Yang pertama, perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, tanah, dan udara Yang kedua, perlindungan keanekaragaman hayati Yang ketiga, penjaminan stabilitas dan keamanan timbunan batuan tertutup Kolam trailing, lahan bekas tambang, dan struktur batuan lainnya Yang keempat, pemanfaatan lahan bekas tambang Yang kelima, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat Kemudian, yang terakhir, perlindungan terhadap kualitas air tanah Lalu, bagaimana metode reklamasi tambang? Metode reklamasi tambang terdiri dari Yang pertama, konservasi topsoil Yang kedua, penataan lahan Yang ketiga, pengelolaan sedimen dan pengendalian erosi Selanjutnya, penanaman covertrop atau tanaman tertutup Kemudian, penanaman tanaman pionir Dan yang terakhir, penanggulangan logam berat Lalu, apa saja tahapan-tahapan dalam reklamasi tambang? Yang pertama adalah perencanaan reklamasi tambang Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan reklamasi tambang Yaitu, menyiapkan rencana untuk metode reklamasi tambang Kemudian, luas area reklamasi harus sama dengan luas area pertambangan Kemudian, tanah pucuk ditempatkan di lokasi tertentu Demi kepentingan vegetasi Kemudian, memastikan untuk mengembalikan limbah pertambangan Yang tidak mengandung racun dan aman dibuang Kemudian, lahan dikembalikan seperti sediakala Sesuai tujuan pemakaiannya Selanjutnya, usai pelaksanaan reklamasi Harus terukur penurunan kemungkinan erosi Semua alat yang tidak dipakai lagi untuk menambang harus dipindahkan Kemudian, harus mengemburkan pemukaan tanah yang padat Atau jika mustahil, buatlah agar tanah bisa ditanami pionir Kemudian, mengawasi dan mengelola area reklamasi Agar berfungsi sesuai dengan yang diinginkan Selanjutnya, mengawasi dan mencegah hama Serta bulma berbahaya Agar tidak masuk ke area reklamasi Dan yang terakhir, lahan bekas tambang Akan dipakai untuk vegetasi Yang disesuaikan dengan kesepakatan rencana rehabilitasi Tahapan yang kedua, yaitu pemerian lahan Kegiatan ini krusial dalam metode reklamasi tambang Harus diketahui pula beberapa faktor utama Yang mempengaruhi jenis perlakuan reklamasi Seperti jenis tanah, kondisi iklim, fauna dan flora, geologi, bentuk alam, tata ruang, pemakaian lahan, dan air tanah serta permukaan Tahapan ketiga, yaitu pemetaan Karena pembuatan rencana reklamasi harus disesuaikan dengan kondisi lahan setempat Serta rencana kemajuan aktivitas pertambangan Maka pembuatan rencana reklamasi harus dilengkapi dengan ketersediaan peta berskala 1 banding 1000 Atau disesuaikan dengan skala kesepakatan Dan gambar teknis bangunan untuk reklamasi Kemudian tahap terakhir, yaitu pelaksanaan reklamasi Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan reklamasi tambang yaitu Pertama, mempersiapkan lahan Termasuk upaya mengamankan lahan bekas aktivitas pertambangan Mengatur bentuk lahan tambang atau landscaping Mengatur dan menempatkan bahan galian dengan kadar rendah atau low grade yang masih belum dimanfaatkan Yang kedua, sedimentasi dikendalikan sebaik mungkin Tiga, meminimalisir dan mengendalikan kemungkinan terjadinya erosi Yang keempat, tanah pucuk atau topsoil harus dikelola dan ditempatkan di area lain untuk kebutuhan vegetasi Dan yang terakhir, menanam lahan buah kembali atau refegetasi untuk memanfaatkan lahan dari bekas aktivitas tambang demi kepentingan lainnya Baik, sekian dan terima kasih Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para penonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh